Intro Saya akan berbicara tentang tujuan Penta Kosta Mengapa Penta Kosta itu harus ada atau harus terjadi tujuannya apa? Begitu ya Bapak ibu saudara, enam hal yang harus terjadi Lima sudah terjadi yang keenam nanti Apa itu? Yang pertama adalah peristiwa Natal Kalau kita berbicara tentang peristiwa Natal artinya Tuhan mencari manusia Kalau kita bicara tentang Jumat Agung Tuhan ganti posisi saudara dan saya Mati di kayu salib sebagai manusia terkutuk Manusia berdosa padahal dia enggak berdosa Kenapa bisa begitu? Karena dia tanggung dosa saudara dan saya Semua manusia di kolong langit ini Dan kemudian dia memberikan jaminan keselamatan di dalam namanya Itu sebabnya Petrus dengan gagah berani berkata di depan para majelis agama Bahwa satu nama di buka bumi yang diberikan adalah nama Yesus Di dalam nama itu ada jaminan keselamatan Dan kalau kita bicara tentang pasca Artinya Yesus membuktikan maut, kuasa maut, dosa dan maut itu telah dikalahkan Telah dihancurkan, telah dibatalkan Dan setiap orang yang ada dalam Yesus Kristus pun ada jaminan bahwa Kalau Yesus hidup, saudara dan saya Bila nanti mati akan dihidupkan kembali Dibangkitkan kembali Dan ada di mana Yesus berada Yohanes 14, Tuhan Yesus bilang Aku akan pergi ke rumah Bapak Dan bila sudah selesai, aku akan menjemput kamu Karena kerinduanku apa? Di mana aku berada, kamu juga berada bersama-sama dengan aku Itulah pengharapan saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus naik ke sorga Artinya apa? Dia bukan orang di dunia Dia bukan orang dunia Bukan orang duniawi Tetapi dia adalah firman yang jadi manusia Allah yang menjelma jadi manusia Yohanes 1 ayat 1 bilang Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Tidak ada sesuatu di muka bumi yang telah jadi Yang diciptakan tanpa dia Dan firman ini Telah jadi manusia Dan diam di antara manusia Ini konteks yang dulu Waktu Yesus masih ada di Israel Tetapi kemudian apa Bapak ibu saudara? Setelah dia naik Roh kudus datang Mengapa roh kudus datang? Satu itu janjinya Kedua karena kerjanya harus terus dilanjutkan Karena misi gereja atau gereja atau orang percaya baru akan dimulai Itu sebabnya roh kudus mesti datang Dan nanti Kalau kita lama mati Tuhan Yesus cepat datang Kita akan sebagai saksi mata melihat Yesus datang yang kedua kali Tetapi kalau kita cepat mati Karena Tuhan Yesus lama datang Kita akan dibangkitkan Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan Sama seperti tubuh Yesus setelah bangkit Yang ini ruang tertutup Tapi dia bisa masuk tanpa harus membuka pintu Saudara dan saya akan memiliki tubuh itu Setidaknya kita punya gambaran Waktu Yesus sebelum mati Hidupnya Yesus itu adalah hidupnya Adam dan Hawa sebelum jatuh berdosa Dan setelah Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan Yang gak dibatasi ruang dan waktu dan seterusnya Mungkin itulah tubuh yang pernah ada Yang dimiliki oleh Adam dan Hawa Saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya lanjut Tujuan daripada khutbah ini Supaya setiap saudara dan saya memahami Bahwa pentakosta adalah peristiwa penting Hal penting Yang sama pentingnya dengan Jumat Agung dan Pasca Dalam kekristianan yang lebih kelihatan penting itu adalah Natal Jumat Agung dan Pasca menjadi hari libur biasa Tapi dengar baik Kalau saudara berpikir bahwa Jumat Agung dan Pasca itu penting Dalam hidup kekristianan kita Maka hari pentakosta juga itu sama pentingnya Nah saya lanjut Karena kenapa Karya penebusan Kristus Itu harus dipertahankan dan disebarluaskan Seseorang bisa hari ini terima Yesus sebagai juruselamat pribadi Tapi bila dia gak berjalan dalam tuntunan roh kudus Imannya gak bertumbuh Firman gak dibaca Gak direnungkan Ataupun kalau tahu hanya sebatas pengetahuan Saya berpikir satu waktu dia akan berhenti di tengah jalan Dia gak bisa melanjutkan kekristianannya Bahkan ada kemungkinan dia murtad Tapi bila saudara bisa bertahan sampai pada hari terakhir Bukan karena kuat kita Tapi karena roh kudus Yang setuju katakan amin Karena firman Tuhan yang kita punya Yang kita miliki Yang kita hafal Tanpa dibantu oleh roh kudus Kemungkinan hanya menjadi pengetahuan saja Lebih dari itu sedikit membela diri pakai firman Tapi kalau roh kudus tolong kita Firman yang kita tahu akan kita lakukan Eh ini hidup saya sama firman ini kok kayak beda ya Gak mungkin dong firman ikut saya Saya ikut firman dong Itu tugas roh kudus atau karya roh kudus dalam hidup saudara dan saya Saya lanjut baca ini tujuannya Supaya apa Dengan roh kudus bantu saudara dan saya Kita bukan hanya menyebar luaskan Tapi kemudian kita juga menolong atau menjadi saluran berkat Tuhan Bagi orang-orang yang sedang antri ke neraka Judas ayat 23 Karena cuma satu pasal Kita diminta untuk kerebut orang Yang sedang antri pada api Jangan pikir api ini api rumah kebakaran bukan Ini api yang dimaksud adalah neraka Jadi sambil kita membantu tarik mereka kesana Daya cara tariknya tuh begini loh Ini nih Ini ya Saya dari sini nih Datang kesini Saya narik nih ya Gini nih nariknya Dari tarik kemarin nih begini Bukan saya ikut kesana gitu loh Ikut kesana mah jadi kemana gitu jadinya Dalam kekristianan saudara dan saya Coba perhatikan Ada orang bilang gini Saya dekatin dia Saya mau menangkan dia Tapi tau gak Yang tadinya dia gak bikin yang buruk Yang buruk tuh itu loh Tapi karena dia kesana mau rangkul bawa kemari Dia ikut lakukan yang dilakukan sama orang yang jadi sasarannya Kenapa begitu? Ini hanya punya semangat gak punya pengetahuan Itu satu Yang kedua Hanya punya kerinduan gak punya firman Yang ketiga Punya kerinduan punya semangat Tapi gak punya pengendalian diri Kenapa begitu? Karena sebetulnya dia sendiri juga masih bergumul di hal yang sama Itulah tujuan Kenapa pentakosta ada Supaya saudara dan saya bukan cuma fanatik ngaku kita Kristen Tapi sebagaimana harapan Paulus Kamu harus menjadi surat Kristus yang terbuka Orang melihat itu bagi saudara dan saya Dan kalau roh kudus memimpin Kita baru akan berhasil mengekspresikan bagaimana sebetulnya hidupnya anak-anak Tuhan yang sesungguhnya Karena hidup anak-anak Tuhan yang sesungguhnya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan Bisa bilang amin? Dan melakukan yang menjadi keinginan roh bukan keinginan daging Karena keinginan daging sama keinginan roh adalah dua hal yang bertolak belakang Berarti pada waktu yang sama saya enggak mungkin bisa waktu yang sama hidup menurut keinginan roh Tapi juga sekaligus menurut keinginan daging Karena pada saat saya melakukan keinginan roh maka keinginan daging ada di sana Tapi kalau saya menghidupi keinginan daging maka saya keluar dari keinginan roh Kamu kalau boleh panas harusnya panas Jangan suam-suam kuku ini kan berarti dingin bukan panas bukan dong Walaupun juga kalau dingin juga jadi masalah sebetulnya Tapi ternyata mau menunjukkan bahwa mari kita jadi orang yang punya warna Ternyata punya integritas begitu Orang yang bahasa umum sekarang jangan munak dong kira-kira begitu Haleluya Sejak Adam dan Hawa jatuh berdosa Maka manusia itu direbut oleh dua kekuasaan, dua kerajaan Sebelum iblis diusir Lucifer diusir Sebelum diusir dan kemudian menjadi iblis Lalu menggoda Adam dan Hawa Maka yang ada hanya satu Kerajaan terang Atau kerajaan Allah Atau satu suasana yang dipenuhi dengan kehadirannya Tuhan Tiba-tiba ada pemberontak Dan terjadilah dua kubu Apalagi sejak iblis berhasil menggoda Hawa Dan Hawa memberikan hasil godaan itu Untuk dimakan oleh Adam Saat itu Kerajaannya menjadi dua Satu kerajaan terang Satu kerajaan gelap Satu kerajaan Allah Kerajaan Tuhan Satu kerajaan setan Dan ini akan terus menerus Sampai waktu Yesus datang Lalu kemudian Lucifer dengan semua kerajaannya akan dihancurkan Lalu si Lucifer ini akan dimasukin ke lubah yang tak terhingga Lalu kemudian saudara dan saya ada bersama dengan Tuhan dalam seribu tahun damai Ada bersama dengan Tuhan di sorga Maka pada saat itulah kerajaan kuasa gelap ini tidak pernah ada lagi Tidak menghentui manusia siapapun Kalau sekarang ini baik orang Kristen maupun bukan Baik pendeta besar maupun pendeta kecil Baik jemaat tua maupun jemaat yang baru bertobat kemarin Kita sama-sama sedang berhadapan pada dua sumber ini Tergantung saudara lebih condong ke yang mana Sebabnya saya ingin membaca ayat-ayat ini Pertama Yohanes 16 ayat yang ketujuh Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu ini kata Tuhan Yesus Lebih berguna bagimu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi penolong itu tidak akan datang padamu Tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu Ini terjemahan versi baru ya Kalau saudara di Alkitab saudara Ada satu dua kata beda ikutin aja Dalam kisah Rasul pasal satu ayat yang ke delapan Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Emang Tuhan Yesus waktu ada di dunia gak ada gunanya begitu kepada murid-murid Emang di akhir hidupnya Yesus gak berguna kepada keseluruhan manusia waktu itu Kalau jawabannya sangat berguna Pertanyaannya kenapa sekarang Tuhan Yesus sendiri yang ngomong Itu lebih berguna kalau aku pergi Aku pulang Karena dengan aku pulang Maka penghibur terjemahan yang versi satu Atau penolong versi yang barusan yang kedua ini Akan datang kepadamu Karena tugas penyelamatan sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus Dia bukan hanya datang menembus dosa manusia Tapi sebelum waktu itu tiba Dia juga memberikan contoh bagaimana seharusnya Orang yang katanya di pihak Tuhan itu hidup Begitu Saya perlu tegasin ini Karena kalau sekedar dia mati Untuk kemudian dengan mati itu Menjadi alasan manusia ditebus Maka dia harus mati di umur di bawah dua tahun itu yang dicari Herodes Tapi kenapa waktu itu enggak terjadi Karena kemudian selain waktunya belum tiba Supaya dengan hidupnya yang kelihatan berinteraksi dengan orang Maka orang bisa melihat ini hidup yang sesungguhnya Jadi kalau saudara mau tanya Bagaimana hidup seorang Kristen yang sejati Jawabannya adalah hidup seperti yang Yesus hidup Waktu dia ada di muka bumi ini Karena dalam posisi kondisi hidup yang seperti itulah Hidup yang dimiliki Ekspresi hidup yang ditampilkan Oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh berdosa Nah saudara diberkati oleh Tuhan Dan begitu dia ada Dia menunjukkan bukti hidup yang seperti itu Makanya dengan orang berdosa Dia enggak apa-apa Wanita yang berdosa dia bilang Aku enggak rajam kamu Tapi kamu pergi dan jangan buat dosa lagi Itu sebabnya kenapa Sakeus yang dijauhkan Tuhan Yesus malah datang ke rumahnya Karena kemudian dia mau mengubahkan si Sakeus ini Kenapa dia datang makan di Simon Orang-orang-orang apa namanya itu Orang Farisi Karena dia mau menjangkau Nah dari sini kita lihat satu hal Yesus itu membenci dosa Tetapi mengasihi orang berdosa Sekarang tugasnya sampai puncak dia mati dan bangkit itu sudah selesai Sebelum sampai pada peristiwa itu dia bilang ada lebih berguna Kenapa kalau aku pergi Karena dengan aku pergi penolong akan datang Penghibur akan datang Roh kudus itu Dan kalau dia datang Kamu akan dapat kuasa Memiliki kuasa Dan kemudian kamu akan menjadi saksi-saksiku Berarti tanpa roh kudus Satu kita bisa enggak jadi saksi Yang kedua enggak maksimal menjadi saksi Tetapi kemudian kalau bersama dengan roh kudus Firman ini bunyinya sama Kenapa rahasia dan berkatnya kok selalu baru ya Ini ayat udah lama saya enggak ngerti Kenapa sekarang tiba-tiba terbuka ya Karena dibukakan oleh roh kudus Karena kemudian setiap firman yang kita tahu Tanpa dibantu roh kudus itu hanya pengetahuan Itu hanya menjadi bahan perdebatan Bahan ukur si pendeta ini Kira-kira pengetahuan firman segini Ini dari khutbah ini Ayat ini berarti nanti ke sini nih ayatnya Tapi karena bantuan roh kudus Kita dengan rela Selaraskan hati pikiran kita Menurut maunya firman ini begini Berarti saya mesti rubah Setiap kali saudara bertentangan dengan firman Maka yang benar itu firman Bukan kita yang benar Firman yang benar Selama saudara berpikir Kayaknya kali ini saya yang benar Ada yang salah Roh kudus datang Roh kudus datang Satu Roh kudus datang Untuk menolong gereja Menolong tubuh Kristus Roh kudus memberikan kita kuasa Dunamis Bukan sekedar kekuatan atau kemampuan Biasa Istilah ini Istilah dunamis ini Khususnya Dia mau menunjukkan kepada kuasa Kekuatan dari dalam kita Orang biasa Tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa Karena ada daya ledak Daya dorong dari dalam Yang begitu luar biasa Sehingga kemudian Dengan wewenang daripada Roh kudus ini Dengan kekuasaan yang diberikan oleh Roh kudus Mengatasnamakan Tuhan Kita bisa usir setan Dan kemudian kita bisa berdoa Dan menyembuhkan orang Dalam satu pengalaman Saya dipanggil untuk berdoa Orang yang kerasukan setan Hebatnya tuh orang itu Atau yang lagi di kerasukan Si perasuknya itu Saya masih di jalan Baru mau masuk pintu rumah Dari dalam saya sudah dengar tuh Ibu yang kerasukan teriakin Ngomongnya gini Pakai bahasa sana tentunya Saya pakai Indonesia aja Kamu ngapain datang kesini Nah saya tahu pasti Ngomongnya itu ke saya Begitu masuk pintu Saya hantam pintu Wah gitu Terus saya bilang Saya mau usir kamu Begitu masuk kamar Dia lihat saya dengan pelotot Dia melototin lihat saya Saya tutup mukanya gini Dalam nama Yesus Keluar kau Pergi dia Mengapa bisa begitu Saya datang dengan nama Yesus Saya datang dengan kuasa Roh kudus Ada seorang anak muda Cewek Sekolah perawatan Di Manado Akhirnya pulang Karena punya beberapa penyakit Tiga kalau gak salah Termasuk ada lepra Sama yang dua Saya gak ingat Tapi yang jelas Dari sakit itu Badannya itu Loreng-loreng coklat Dan Oleh omnya Bilang gini sama saya Saya bilang Kenapa Gak didoain sama Pendetanya aja Katanya gak usah didoain Karena dokter bilang Ntar juga mati nih anak Jadi gak usah didoain Gak bakal sembuh Ya saya bilang Yaudah kalau mereka gak mau doain Saya mau Nah kita datanglah Saya nanya gini Kalau kamu sembuh Hidupmu mau diapain Untuk Tuhan Dia gak bisa jawab Saya bilang Kamu pergunakan hidup kamu Untuk memuliakan Tuhan Jangan bersinggung-singgungan Sama dosa Dan seterusnya Nyanyi Ada kuasa dalam darahnya Darah domba Allah Doa Saya ingat Saya posisi di depan Ini ranjang Saya depan di kepala Kakak saya yang pendeta di kiri Omnya Agak ketengah Yang satu lagi di bagian kaki Semua tumpang tangan Ucapkan dalam nama Yesus Apapun sakitnya ini Bahkan lumpuh ini Sembuh dalam nama Yesus Jadi dia udah gak bisa jalan Cuma bisa tidur aja Sedara tau Yang sembuh pertama itu adalah Yang loreng-loreng itu hilang Berkurang Beransur-ansur hilang Yang kedua Hari kedua Hari ketiga itu Dia bisa rasa kakinya ringan Dia turunin dari ranjang Kemudian dia bisa berdiri Pegangin tembok Yang ketiga Dia pergi cek ke dokter Ternyata keterangan dokter Ini yang saya gak tau nih Yang sakit ketiga ini Yang saya ingat nih Bahwa begitu dicek Dokter bilang Ini udah gak ada lepranya Jadi tadinya tuh Dia ada gejala mau lepra gitu loh Dan itu sembuh Dengan nama siapa Nama Yesus Kuasa itu masih ada Dan tetap ada Sampai dia datang pada kali yang kedua Bagi orang yang punya karunya kesembuhan Siapapun yang disentuh Pasti sembuh Tapi bagi yang punya Tapi kemudian Tuhan berkepentingan Di saat itu Doanya yang belepotan sekalipun Ada lagu Bilurnya Bilurnya Dia nyanyi Bulirnya Bulirnya Tapi karena Tuhan berkepentingan Sembuh juga itu orang Enggak ada syarat Bagaimana Tuhan Mau pakai saudara dan saya Karena syaratnya Hanya kita mau dipakai Apa enggak Roh kudus Menolong gereja Supaya misi Yang dikerjakan Yesus Kristus Harus sampai tuntas Semua orang bukan sekedar Dengar nama Yesus Semua orang bukan sekedar Tahu kita Kristen Tapi lewat kita Orang merasakan Kehadiran Kristus Itu sebabnya Ada lagu yang bilang Relakan aku Pergi membawa namamu Apa namanya Perkenankan aku Pergi membawa namamu Menghadirkan engkau Itu bukan kalau tanpa kita Tuhan Yesus jadi enggak hadir disitu Bukan Tapi melalui kita orang tahu Siapa Yesus Dalam kisah para rasul Pasal yang kedua Saudara lihat Saya tulis itu sampai pasal 40 Tapi kalau saudara mau Baca sampai pasal 41 Eh 47 Nah saya hanya mau tunjukkan Ayat 1, 2, 3 Dan saya lompat pada bagian yang terakhir Kisah rasul pasal 2 Ayat 1 Ketika tiba hari Pentecostal Mereka semua berkumpul di satu tempat Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk Ayat yang ketiga Ayat yang ketiga Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Saudara perhatikan ayat yang kedua Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit Kata tiba-tiba Pastor Leo ngomong gini Sesuatu yang tiba-tiba terjadi Sebetulnya tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba Saya ulangi Tiba-tiba terjadi Sekonyong-konyong terjadi Sebetulnya tidak seperti itu Karena sesuatu yang tiba-tiba tidak pernah terjadi secara tiba-tiba Untuk konteks ini Tuhan Yesus ngomong adalah lebih berguna Kalau aku pergi supaya penolong itu datang Dan kalau ia datang Kamu akan menerima kuasa Dan kamu menjadi saksi-saksiku Dan orang Israel Murid-murid Tuhan Yesus Meresponi dengan benar Mereka bukan hanya dengar untuk diingat Tapi mereka mempraktekannya Mereka tunggu di loteng Yerusalem Dari 500 orang yang menunggu Atau yang mendengar ini 120 saja yang dipenuhi Yang lain kemana Bukan mereka tidak dipenuhi Tapi karena mereka pulang Mengapa mereka pulang? Karena mereka tidak tahu Kita tunggu berapa hari ke depan Seandai kata Nanti hari yang ke-10 Pasti mereka nunggu itu Karena tidak tahu ke depan itu berapa lama Itu yang membuat mereka pada pulang Mungkin kalau saya ada di situ Dan iman kurang kuat Tiga hari saja saya tunggu Dan pada hari yang ke-10 Atau hari 50 Sejak Yesus bangkit Hari yang ke-10 Sejak Yesus naik ke sorga Ternyata tiba-tiba ini muncul Nah saudara diberkati oleh Tuhan Masalah dalam diri orang itu adalah Susah menunggu Apalagi nunggu sesuatu yang gak pasti Menunggu sesuatu yang kita gak tahu Kapan ujung dari penantian ini Nah saudara diberkati oleh Tuhan Sebagaimana Tuhan Yesus sabar Menunggu saudara dan saya bertobat Harusnya seperti itulah kita sabar Menunggu menanti janji Bapak Terpenuhi dalam hidup saudara dan saya Menurut kata pendeta Pak Saya gak lama lagi akan terjadi terobosan Dalam usaha saya Tapi gak lama itu berapa lama ya Pak Ya gak tahu Pendeta itu lagi ngomong dari posisi waktu kita Yang gak lama itu berarti Ya 1, 2, 3 hari Atau gak lama itu dari waktunya Tuhan Waktunya Tuhan itu seribu tahunnya kita Baru satu harinya dia aduh ampun Berapa lama kita tunggu Bapak Ibu Tetapi bila ada roh kudus dalam kita Kita punya kekuatan untuk berharap Bila ada roh kudus dalam kita Dan memimpin kita Kita punya kekuatan untuk bertahan Bahkan apa yang kita percayai Berbeda dengan fakta yang kita alami Kita masih punya alasan untuk percaya Kenapa? Karena ada roh kudus yang menghidupi firman Yang kita tahu itu Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan Ini alasan kenapa pentakosta harus terjadi Karena pentakosta mesti terjadi Itu adalah awal dimana roh kudus Datang dengan kepenuhannya Dan menunjukkan siapa dia kira-kira begitulah Dan murid-murid yang pengecut ini Yang penakut, yang tidak konsen dengar firman Ingat tapi lupa Ingat tapi gak percaya Sekarang berubah 180 derajat Bukan berubah 360 Haleluya Petrus ngomong Kami bukan mabuk anggur Ini masih pagi Betul Dan kami bukan mabuk anggur Tapi inilah Karya ilahi Lalu dia mulai khutbah Cerita Yesus yang dia niaya dan disalibkan Dia singgung mengenai Nubuatan Nabi Yoel Dalam Yoel 2 Bahwa orang tua, anak muda Teruna-teruna dan sebagainya Akan penuh roh kudus Mereka akan bernubuat Mereka akan dapat mimpi, penglihatan dan seterusnya Bahkan sampai pada hamba-hamba Itu nubuatannya Yoel Artinya apa? Dari orang terhormat Dalam strata sosial manusia Dari orang terhormat Maupun orang yang tidak terhormat Dari orang tua yang sudah sepuh Sampai anak muda yang masih banyak salah Kira-kira begitu kan Kan orang tua suka ngomong Anak muda itu banyak salahnya Dan anak muda seringkali ngomong Sama orang tua geraknya yang banyak salahnya Begitu kan ya Nah ini semua dipenuhi Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Dan kemudian mereka bersatu Dalam satu gerakan yang salah Untuk mencapai apa yang menjadi agenda sorga Melalui mereka Petrus menyampaikan itu Dan dia singgung mengenai Bagaimana Tuhan menyuruh Daud harus tunggu saja Dan kemudian dia akan melihat Bagaimana dia akan didudukan Di tempat yang kemudian di sebelah kanan Daripada Allah Untuk melihat musuh-musuh ditaklukan Akhirnya Petrus menantang mereka Berilah dirimu Diperdamaikan dengan Allah Pisahkan dirimu dari angkatan yang jahat ini Dan ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataan itu Dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah Kira-kira Tiga ribu jiwa Perbandingannya saudara lihat Di dalam keluaran pasal 32 Hari yang dimana menjadi hari bahagia Harusnya Karena Musa turun dengan membawa Dua loh batu yang telah bertuliskan Hukum torat Perintah-perintah Allah Harusnya itu menjadi berita suka cita Tapi justru dengan itu Tiga ribu orang mati Kenapa? Karena sebelum Musa turun Mereka telah membuat Apa namanya itu Lembu emas itu Patung itu Lalu mereka nyembah Yang konyol itu Harun yang ngomong sama mereka Ini Allah kita nih Allah yang menuntun kita keluar dari Mesir nih Itu kan konyol itu ya Kalau orang lain Yanis dan Yamres kira-kira begitu Atau jangan-jangan si Harun dipangurui sama Yanis dan Yamres kali ini ya Tapi yang jelas begitu kejadiannya Dan si Harun bilang Inilah Allah kita nih Ayo kita pesta pora disini Petrus Musa bilang Siapa yang mau memihak kepada Allah Ayo kesini Dan hanya orang Lewi aja yang memihak ke Tuhan Tapi Musa ngomong gini Kamu keliling itu tenda sana bunuh semua orang Jadi orang Lewi bunuh saudara-saudaranya 3.000 orang Setelah itu Musa bilang Untuk tebus kamu punya salah Bunuh saudaramu 3.000 Kamu tetap melayani di rumah Tuhan Itu alasan kenapa orang Lewi melayani di baik Allah Lihat di keluaran pasal 32 ya Haleluya Tetapi kita melihat sini Ada satu perbedaan Kalau hukum torat itu menuntut orang Kalau bila dia melanggar dari tuntutan itu Ujungnya mati Tapi bila roh kudus yang datang dan bekerja kepada kita Ujungnya kita terima keselamatan Itu sebabnya saudara diberkati oleh Tuhan Roh kudus menolong saudara dan saya Dia bukan sekedar satu kuasa Satu pengaruh Tapi dia adalah pribadi Karena dia adalah pribadi Saudara bisa ngomong ke dia kapan saja Tengah malam sekalipun Dia tidak pernah merasa terganggu Sibuk dan seterusnya Itulah roh kudus Kapan saja Dimana saja Bukan Coca-Cola Saudara berseru kepada Tuhan Selalu ada jawaban Saya melihat Pernyataan ini Saya menulis maksud saya Jika darah Yesus Atau karya salib Adalah penebusan Dan benih gereja Maka Pentecostal Hari kelima puluh itu Atau hari pencurahan roh kudus Adalah Lahirnya Gereja Saya ulang Yesus mati Atau waktu lagi tergantung Kau salib Darahnya Menetes Meleleh Tercurah Maka itu menjadi penebusan Bagi semua manusia Dan itu cikal bakal Akan lahirnya Gereja Waktu roh kudus datang Dicurahkan Lahirlah Gereja Dan bila saudara dan saya Nanti ada yang ditetapkan Tuhan sebagai martir Mati sahid Maka darah kita Akan menjadi alasan Untuk suburnya Berkembangnya Pertumbuhan Gereja-gereja Berikutnya Ternyata Sudara Mulai dari Kejadian pasal yang ketiga Terus menerus Dalam perjalanan Penyembahan Dan ibadah orang Israel Sampai puncaknya Di kayu salib Selalu cerita darah Dan ternyata Dalam penginjilan Sudara dan saya Dalam pemberitaan Siapa Yesus Sudara Yang kita sampaikan Sudara Maka tidak lupu Daripada ancaman Akan ada darah Dan seterusnya Tapi dari sini Kita tahu satu hal Kekristenan itu Ada Lahir Bertumbuh Dan subur Tidak pernah lepas Daripada kata Darah itu Sudara diberkati oleh Tuhan Perhatikan baik Hal ini Tidak semua orang Akan mati sahid Dan saya pikir Orang yang mati sahid Juga gak menderita Kelihatannya saja Menderita Dari mana saya tahu Lihat aja Kisah Rasul Pasal yang ketujuh Stephanus Masih bisa berkata Bapak Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Bukankah ini Kalimat yang disebutkan Tuhan Yesus Di kayu salib Dan dia masih Berkata Sementara dirajam Aku melihat Langit terbuka Dan anak domba Ala berdiri Kalau memang Itu sakit Aduh Sakit Tetapi dia sedang Bicara hal yang lain Sakit itu Sakit karena Kebenaran itu Sakit karena Demi ada Penyelamatan itu Semuanya sudah Selesai Dilakukan Yesus Di kayu salib Tetapi apa Urusannya dengan Saudara dan saya Jika kita martir Artinya kita sedang Berjalan dalam Trek itu Karena darah kita Harus akan Berteriak seperti Darah habil Minta pembalasan Dan balasannya adalah Tuayan jiwa-jiwa Mengapa Korea Selatan Tiba-tiba datangnya Yonggi Chol Lalu kemudian Begitu besar gereja Sebabnya karena Sebelum itu Ada banyak orang Kristen Yang dibunuh Bahkan sedang beribadah Dibakar satu gereja Dan seterusnya Kalau dengar kesaksian Banyak sekali Para martir Lalu selanjutnya adalah Lahir begitu banyak Petobat-petobat baru Tetapi bagaimana Korea Selatan sekarang Saya melihat Keguguran Kemunduran iman Tidak lepas Daripada Masalah kenyamanan Jadi kalau Saudara Ada masalah Bersyukur Karena dengan ada masalah Saudara ingat Bagaimana Berdoa Ngomong sama Tuhan Karena kalau lagi senang Biasanya lupa sama Tuhan Jam ibadah Bisa lupa Bisa ganti jam ibadah Bisa pindah Jam ibadah Tidak bisa datang Tidak apa-apa Nanti kita online saja Kita tidak bisa Nanti kita seharan tunda Jam 5 saja Nanti kalau juga tidak bisa Kita dengar khutbahnya saja Pujian sudah tidak ada Tinggal khutbah Nanti pujiannya kita Putar kaset saja Putar kaset lagi Youtube saja Kalimat ini perlu saya baca Pastor Leo bilang begini Pentecostal bukan hanya Sebuah peristiwa yang dicatat Dalam kisah para rasul Tetapi merupakan peristiwa Yang paling Yang saling berhubungan Sejak awal sampai akhir Hal ini tidak sedang bermaksud Kepada yang terjadi Dari Kisah 2 itu Sampai nanti Yesus datang Tapi ini sejak awal Rencananya Allah tentang keselamatan Sampai pada akhirnya Kiamat tiba Ephesus Paulus ngomong pada Jemaat Ephesus Di dalam Yesus Kamu telah dipilih Saudara dan saya Telah dipilih Sebelum dunia ini Dijadikan Nah saudara Diberkati oleh Tuhan Ada satu lagi kutipan Dari Melvin Pentakosta Atau pengalaman Baptisan roh kudus Adalah kenyataan Dalam kehidupan gereja Orang percaya Memasuki pengalaman Rohani yang baru Kenapa disebut Pengalaman rohani yang baru Karena mungkin sebelumnya Dia baru dibimbing Terima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi Dan sekarang Dia tahu Betapa pentingnya Harus roh kudus Lalu kemudian Dia berdoa Dan mengalami Dipenuhi roh kudus Di dalam alat Dan bukan tujuan akhir Jadi penuh roh kudus Pentakosta Atau baptisan roh kudus Itu bukan tujuan akhir Bagi seseorang Yang baru penuh roh kudus Hari ini Baru per hari ini Kedepan Dia mulainya Bermanuver bersama Dengan roh kudus Gitu ya Dan ini bukan Sekedar pengalaman biasa Tetapi kemudian Satu pengalaman Kehidupan baru Di dalam Tuhan Para murid Sebelum penuh roh kudus Dan setelah penuh roh kudus Itu sangat berbeda Secara cepat Tiga kali Tuhan Yesus bilang Anak manusia Akan ke Yerusalem Di sana dia akan Ditangkap Akan diserahkan Tangan orang berdosa Dia diadili Kemudian dia akan Disiksa Kemudian dia akan Dibunuh Tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit Jelas Tiga kali ngomong Begitu Yesus mati Hari ketiganya Ibu-ibu pergi Kesana bergegas Bukan mau lihat Betul gak Ya Itu namanya Ibu-ibu yang penasaran Tapi mereka datang Dengan tenang Karena mereka tidak Berpikir Yesus bangkit Dari mana saya tahu Karena mereka datang Bawa rempah-rempah Dengan tujuan Mau merempah-rempahi Jenasa Tuhan Yesus Satu Yang kedua Ibu-ibu pulang Eh guru kita bangkit loh Murid-murid Yang laki-laki ini Ngomongnya gini Menganggap Omongan si ibu-ibu ini Seperti omong kosong Jadi kalau sekarang Ada bapak-bapak Yang kalau ibu ngomong Dia dengar aja Tapi gak nyima Kayaknya udah dari dulu itu Memang pria-pria itu Kalau ibu-ibu ngomong Atau perempuan ngomong Ya sekedar bunyi Yang lewat aja Maaf ibu-ibu Mulai dari hari ini Kedepan Kalau lagi ngomong Suami perhatiin Lihat gitu tanya Nyimak gak? Kalau tau mukanya begini Otak pikiran lagi Kemana-mana kali ya Tetapi kemudian Waktu mereka berunduh Orang kudus Itu jadi beda Mereka pergi kemana-mana Dan semua mereka Mati sahit Saya ulangi Sebelas murid Mati sahit semuanya Mengapa bisa begitu? Karena untuk membuktikan Kepada siapa mereka percaya Dan mereka siap Untuk menunjukkan Walaupun harus dengan nyawa Hal yang kedua Roh kudus menolong Dan menginsafkan dunia Kata menginsafkan Eleko Menegur Mengingatkan Menyadarkan Menemplak Terhadap dunia Kepada dunia Terhadap dosa Kebenaran Dan penghakiman Ayatnya Ayatnya saudara Lihat dalam Yohanes 16 Ayat 8 9 Sampai 11 Nah Bapak 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 Sudara diberkati Tuhan Saya mau berkata Begini Roh kudus Akan memberitahukan Sudara dan saya Sesuatu yang Belum kita Ketahui Ya beritahu Dan roh kudus Akan mengingatkan Sudara dan saya Terhadap sesuatu Yang sudah kita tahu Mungkin Tapi lupa Dan kemudian roh kudus Akan melengkapi Kita Dengan karisma Dan karakter Secara cepat Saya unjukin aja Sudara foto Sudara renungkan Karunia roh Ada dalam 1 kurintus 12 Ayat 7 Sampai 12 Dan buah roh Ada dalam Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Karunia roh Ini kemudian Disebut karisma Lalu kemudian Buah roh ini Kalau kita hidupi Kemudian disebut Karakter Secara cepat Saya baca Dua kalimat ini Dalam konteks Tubuh Kristus Dan pelayanan Karisma Adalah Kemampuan khusus Dari roh kudus Kemampuan Supranatural Yang diberikan Secara khusus Kepada setiap Orang percaya Yang merindukannya Untuk dimanfaatkan Demi kepentingan Tubuh Kristus Dan untuk Memuliakan Yesus Sedangkan Karakternya Dalam konteks Tubuh Kristus Dan pelayanan Karakter adalah Buah roh Dan buah Pertobatan Yang dihasilkan Oleh setiap Orang percaya Sebagai Perwujudan Kasih Kepada Tuhan Yang semakin Hari Semakin Lebat Dan manis Buahnya Bukan Sekedar Buah Dan begitu Dikecap Asam Bukan Makanya Kenapa Dibilang Asam Nah itu Kira-kira Kalau karisma Adalah Pemberian Maka Karakter Adalah Suatu hasil Proses Pertumbuhan Pembentukan Manusia Batinia Kita Karisma Kita Terima Dari Tuhan Karakter Kita Berikan Sama Tuhan Menghidupi Firman Hidup Yang Memuliakan Tuhan Bukan Bibir Yang Memuliakan Tuhan Tapi Totalitas Hidup Yang Memuliakan Tuhan Ini Ayat ini Kemarin Disinggung Sama Pastor Pris Dan Saya Juga Menyinggungnya Kembali Yesaya 43 Ayat 6 Dan 7 Dan Ayat 21 Aku Akan Berkata Kepada Utara Berikanlah Dan Kepada Selatan Jangan Ditahan Bawalah Anakku Laki-laki Dari Jauh Dan Anak-anakku Perempuan Dari Ujung Bumi Tujuh Semua Orang Yang Disebut Dengan Namaku Yang Kuciptakan Untuk Kemuliaanku Yang Kubentuk Dan Juga Kujadikan Umat Yang Kubentuk Lagi Ayat 21 Akan Memberitakan Kemasyuranku Kenapa Saudara Dan Saya Dipilih Ada Maksud Dan Tujuan Tuhan Mengapa Saudara Dan Saya Dibentuk Supaya Menjadi Menjadi Kemasyuran Nama Tuhan Kutipan Terakhir Dari Billy Graham Seorang Kristen Yang Lari Dari Hadirat Tuhan Lalai Membangun Doa Dan Membaca Firman Berada Dalam Masalah Yang Mendengar Injil Dan Mengabaikannya Berada Dalam Masalah Besar Karena Roh Yang Ada Dalam Tubuh Saudara Dan Saya Itu Akan Hidup Selamanya Entah Di Neraka Atau Di Sorga Saudara Diberkati Tuhan Kalau Kepada Dunya Roh Kudus Bantu Mereka Untuk Insaf Dari Dosa Penghakiman Dan Kebenaran Maka Sebetulnya Bagi Orang Kristen Juga Roh Kudus Menolong Yang Sama Selain Menolong Untuk Kita Jadi Saksi Jadi Akhirnya Baik Yang Di Dalam Gereja Maupun Di Luar Gereja Yang Tuhan Kendaki Adalah Semua Manusia Harus Hidup Layaknya Manusia Mengapa? Karena Yang Namanya Manusia Dia Bukan Adalah Hasil Evolusi Dari Cicak Jadi Komodo Jadi Buaya Jadi Manusia Makanya Kalau Laki-laki Yang Terlalu Gimana Gimana Dibilang Buaya Darat Begitu Maksudnya Karena Kita Ciptaan Allah Segambar Dengan Allah Berarti Harusnya Yang orang Lihat kita Orang Oh Tuhan Tuh Kayak Gini Kali Hidup Suci Kudus Gak Iri Hati Gak Dengki Gak Abu Nawas Gak Abu Tunggu Begitu Biarlah Kutipan Dari Pendeta Billy Graham Ini Sebagai Kesimpulan Kita Pada Siang Hari Ini Bahwa Firman Yang Didengar Jangan Berlalu Begitu Saja Bangun Mesbah Doa Kita Tertipkan Diri Baca Renungkan Firman Bukan Untuk Tahu Tapi Untuk Dilakukan Tersedialah Untuk Dipimpin Roh Kudus Karena Kemudian Kita Akan Dibawa Untuk Naik Level Dan Level Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Puji Tuhan